File, misteri hilangnya dosen UII Yogyakarta, usai dari Norwegia. Jagat dunia akademik dibuat geger. Pasalnya, keberadaan dosen Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Ahmad Munasir Rafie Pratama yang dilaporkan hilang kontak setelah mengunjungi Norwegia, hingga kini masih belum diketahui, alias masih misteri. Sebelumnya, Ahmad Munasir melakukan perjalanan ke Oslo, Norwegia pada 4 Februari 2, 2023 dalam rangka tugas kampus untuk mengikuti aktivitas mobilitas global di University of South Austin, Norway atau USN di Norwegia. Munasir seharusnya kembali 12 Februari melalui Istanbul dengan penerbangan Turkish Airlines dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis 6, 11 Februari 2002, puluh tiga pukul delapan belas nol waktu Indonesia Barat. Namun, gersen jurusan informatika fakultas teknik informatika UII itu dilaporkan hilang kontak setelah berkomunikasi terakhir dengan istrinya pada minggu, siang 12 Februari 2, 2023 dalam, perjalanan pulangnya yang saat itu berada di Bandara Oslo. Info terbaru setelah dilakukan penelusuran sebelum diketahui hilang, Ahmad Munasir terdeteksi masuk Amerika Serikat melalui Bandara Boston. Berdasarkan informasi yang diterima oleh keluarga melalui UI dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kemuluh RI, Ahmad Munasir terdeteksi masuk Amerika Serikat melalui Bandara Boston pada 13 Februari 2023, kata Rektor UII Patul Wahid dalam keterangannya diterima di Yogyakarta. Minggu malam 19 Februari 2023, Rektor UII mengungkakan temuan tersebut didasarkan pada data dari United States Customs and Border Protection, USJBP. Namun demikian, ia menuturkan lokasi keberadaan Ahmad Munasir di Boston tidak diketahui secara pasti. Menurutnya, UII belum mengetahui misi atau alasan mengapa Ahmad Munasir menuju Boston sekembalinya dari Oslo melalui Istanbul dan tidak langsung ke Indonesia. Karena itu, hingga saat ini keberadaan Ahmad Munasir masih misteri. Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah terkait terus melakukan upaya pencarian. Terima kasih telah menonton!